Resmi menjadi pelatih tim Genda campuran bulu tangkis Indonesia, Harry Ipe menerapkan latihan khusus demi memajukan sektor ini. Tak ingin lengah melihat Asian Games sudah di depan mata, anak didiknya dilatih ketat termasuk menyoal fisik yang bagus. Nah, kabar terbaru statement Coach Harry kembali menyoroti postur tubuh pemain yang dinilai bakalan berpengaruh di performa atlet itu sendiri. Coach Harry secara belak-belakan mengakui berat badan Rehan Naufalcus Haryanto terlalu gemuk dan besar. Kondisi fisik Rehan ini dinilai tidak ideal sebagai pembulu tangkis yang notabene-nya tengah bersaing di level dunia. Ya, ada memang. Fisik dan kebugaran pemain tak ideal. Kita bicara saja seperti Rehan saja gak ideal, kayak om-om, kita harus kerja keras, dibenahi. Kita harus fair, kalau memang kurang ya kita bilang kurang, ya itu salah satu fisiknya dan tekniknya juga diperbaiki. Tapi dalam jangka waktu pendek ini, tak mungkin fisiknya dibetulkan karena waktunya terbatas banget. Jadi arahnya lebih banyak ke teknik di sisi pilatihan-latihan fisik. Kalau bicara Rehan, badannya memang terlalu gemuk besar. Ya makan dan latihan harus benar-benar diperhatikan. Tetapi balik lagi ke pemainnya. Dikasih pengertian sama dia, kalau kita paksa anaknya tak mau ya susah. Kamu pemain level dunia, main begini tak bisa, ini kelas daerah wilayah, supaya dia paham. Dia juga omong kasarnya, dia harus malu sama badannya melihat itu. Foto viral yang beredar. Memperlihatkan perut Rehan yang tampak buncit, ini kemudian yang menjadi sorotan BL tanah air, setuju dengan Coach Harry Ipe. Ya saya katakan, kamu fisiknya kurang, ya harus maksa. Ketika habis, ya harus lebih. Kalau berhenti, ya nggak naik-naik. Ini kan mau naikkan level fisiknya. Tekniknya, ya harus maksa. Jika tidak, ya begitu-begitu saja. Jadi kasih kepengertian sama mereka supaya berpikir. Kalau dibilang, oh ya sudah capek, ya selesai nggak akan naik. Nah, banyaknya turnamen beruntun yang akan dihadapi sangat wajar jika seorang pelatih mengomentari fisik anak didiknya. Badan ideal dan sehat, tentu saja mempengaruhi kecepatan atlet dalam mengejar satelkop, termasuk ketika mereka melakukan smash, yang setidaknya lutut bisa menopang berat badan yang sesuai dengan tingginya. Terima kasih telah menonton!